Gua berdarah itu sangat panjang, tapi jalannya tidak lebar. Itu hanya bisa memuat dua orang sekaligus. Dengan Sifeng memimpin, Hong Yue dan Little Jasmine berjalan bersama di belakang Sifeng, perlahan masuk lebih dalam ke dalam gua. Hati-hati, tidak lama kemudian, api suci memperingatkan Sifeng. Skuyak-skuyak-skuyak-skuyak-skuyak. Tiba-tiba, gelombang tangisan kacau datang dari depan, dengan cepat mendekati mereka. Adik perempuan, hati-hati, Hong Yue buru-buru memperingatkan Little Jasmine, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Segera setelah itu, ketiganya melihat segerombolan kelelawar berdarah terbang ke arah mereka. Setiap kelelawar memancarkan aura yang setidaknya berada pada langkah ketiga alam Raja Beladiri, belum lagi jumlah mereka yang begitu besar. Saat kelelawar berwarna darah itu mendekati mereka, ia membuka mulutnya, memperlihatkan dua taringnya yang tajam. Setelah itu, sinar cahaya berwarna darah ditembakkan dari mulut kelelawar. Setiap sinar cahaya setara dengan serangan realem Kaisar Beladiri. Mereka berkumpul bersama dan menyapu Si Feng dan yang lainnya seperti badai yang sangat deras. Membakar, Si Feng berteriak dengan dingin. Dengan, ledakan, nyala api merah darah yang ganas dan dingin keluar dari tubuhnya. Ia menyapu ke atas dan ke depan, menghalangi gelombang cahaya berwarna merah darah dari kelelawar berwarna merah darah dan langsung menenggelamkan kelelawar berwarna merah darah yang terbang di atasnya. Di dalam gua, lautan api berwarna merah darah tiba-tiba terbakar. Mencicit, 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 mencicit. Mencicit, mencicit, mencicit. Mencicit, mencicit, mencicit. Di lautan api berdarah, jeritan menyedihkan dari kelelawar berdarah bisa terdengar. Pada saat ini, Hong Yue dan Little Jasmine, yang berada di belakang Si Feng, segera menghentikan langkah mereka. Segera setelah itu, mereka mulai mundur ke belakang, tidak berani mendekati Si Feng. Mereka takut api berwarna darah yang kuat di tubuh Si Feng akan menyebabkan mereka tercekik dan melukai mereka. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa api berdarah ini dikendalikan oleh pikiran Si Feng. Jika Si Feng tidak ingin membakarnya, mereka tidak akan terluka sedikitpun bahkan jika api berdarah menutupi tubuh mereka. Kakak senior, bagaimana dia berkultivasi? Dia lebih muda dariku, tapi dia jauh lebih kuat dari kami. Little Jasmine memandang manusia api berwarna darah di depannya dan berkata dengan sedikit kecewa, kalau saja aku bisa sekuat dia. Mendengar perkataan Little Jasmine, Hong Yue tersenyum dan berkata kepada Little Jasmine, Gadis bodoh, kami hanya melihat kekuatannya, tapi kami tidak melihat keringat dan kesulitan yang harus dialalui. Ada banyak orang yang, di permukaan, tampaknya mulia, tapi mereka terus-menerus berada di ambang hidup dan mati. Jika Anda ingin menjadi kuat, memikirkannya saja tidaklah cukup. Anda harus bekerja keras, berkeringat, dan berkultivasi dengan rajin. Setelah Hong Yue selesai berbicara, dia melihat ke depan dengan tatapan lembut. Iya, kamu benar, kakak senior. Jasmine kecil menganggup ketika dia berbicara. Segera setelah itu, Jasmine kecil melihat ke arah Hong Yue dan berkata, kakak senior, aku memperhatikan bahwa caramu memandangnya dari tadi sangatlah aneh. Apakah kamu jatuh cinta dengan orang ini? Kamu seperti dia. Setelah mendengar kata-kata Little Jasmine, Hong Yue menyadari sesuatu. Dia menertawakan dirinya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri, pria seperti ini, kebanggaan surga seperti ini, telah mencapai tingkat sedemikian rupa di usia yang begitu muda. Di dunia ini, sulit untuk menemukan wanita yang tidak tertarik padanya. Tapi saya mengerti bahwa dia dan saya hanyalah orang yang lewat. Selama kita meninggalkan dunia yang berwarna darah ini, kita tidak akan berinteraksi lagi. Kakak senior, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Terlebih lagi, kamu terlihat malu. Apakah yang aku katakan itu benar? Mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Melihat Hong Yue tidak berbicara, Jasmine kecil terus bertanya. Hong Yue memutar matanya ke arah gadis kecil itu dan berkata, gadis terkutuk, jangan bicara omong kosong. Kamu masih sangat muda, tapi kamu sangat licik. Melihat penampilan Hong Yue yang malu-malu, Jasmine kecil tertawa lebih bahagia dan berkata, he he, kakak senior, kamu sedang jatuh cinta. Ha ha. Di bawah nyala api berwarna darah Sifeng, tangisan sedik lelawar berwarna darah perlahan berhenti. Ketika mereka tidak lagi terdengar, api berwarna darah yang ganas di dalam gua semuanya berguling kembali ke arah Sifeng. Dengan sangat cepat, mereka diserap kembali ke dalam tubuh Sifeng. Pada saat ini, kelelawar berwarna darah yang awalnya pada telah menghilang tanpa jejak. Bahkan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Pada saat ini, Sifeng berbalik dan berkata kepada dua wanita cantik berpakaian merah di belakangnya, baiklah, ayo terus maju. Kalian berdua ikuti aku dengan cermat. Jangan terlalu jauh dariku. Api darahku menang tidak bisa menyakitimu. Sifeng takut jika kedua wanita itu terlalu jauh darinya, dia tidak akan bisa menjaga mereka. Lagi pula, di tempat ini, bahaya belum tentu ada di hadapan mereka. Sangat mungkin ia bisa muncul dari dinding batu di belakang mereka atau dari bawah tanah kapan saja. Oh, setelah mendengar kata-kata Sifeng, Hong Yue menganggupkan kepalanya. Setelah dibujuk oleh Little Jasmine, Hong Yue tidak berani menatap lurus ke arah Sifeng. Kakak senior, ikuti dia dengan cermat. Pada saat ini, suara lembut Little Jasmine terdengar pelan di telinga Hong Yue. Gadis terkutuk, lihat apakah aku tidak memukulmu. Apakah karena aku tidak memukulmu selama beberapa tahun sehingga kulitmu gatal karena dipukul. Hong Yue berpura-pura marah saat mengatakan ini pada Little Jasmine. Dia mengulurkan tangannya untuk menggelitik Little Jasmine. He he, jangan, jangan. Ah ah, kakak senior, jangan seperti ini. Aku salah. He he, Jasmine kecil tertawa sambil bersembunyi di belakang Sifeng. Melihat kedua wanita itu bertingkah seperti ini, Sifeng terdiam. Situasi seperti apa ini? Di tempat seperti ini di mana bahaya mengintai di mana-mana, mereka masih punya mood untuk bermain-main. Tanpa berkata-kata sambil menggelengkan kepalanya, Sifeng berbalik dan terus berjalan ke dalam gua. Semakin dalam dia pergi, semakin redup cahayanya. Lambat laun, gua itu menjadi gelap gulita. Ledakan, gumpalan api putih menyala di telapak tangan Sifeng. Dalam sekejap, gua yang gelap menjadi putih di bawah cahaya api. Kemudian, mereka terus masuk lebih dalam ke dalam gua. Dari apa yang mereka lihat selama ini, gua ini tidak jauh berbeda dengan gua biasa di dunia luar kecuali dinding batu dan tanahnya yang berwarna merah darah. Kemudian, mereka bertiga lambat laun menemukan sebuah mural yang terpahat di dinding batu. Setelah bertahun-tahun terdiam, mural-mural itu tidak lagi terlihat jelas. Namun, masih terlihat ada seseorang yang berdiri dengan bangga di atas altar seperti dewa. Di bawahnya, kerumunan orang sedang berlutut, semuanya menyembah orang itu. Karena gua ini berada di sebelah reruntuhan, mungkinkah orang ini adalah raja yang tinggal di sini? Hong Yue menebak sambil melihat mural di dinding berdarah. Mungkin, kata Sifeng, dia tidak peduli dengan sejarah ini. Yang dia pedulikan saat ini adalah apakah ada harta tertinggal di gua ini yang dapat membantu meningkatkan kekuatan seseorang. Bagaimana, bisakah kamu merasakan sesuatu sekarang? Sifeng bertanya sambil berkomunikasi dengan api suci di tubuhnya. 232. Saat Sifeng dan dua orang lainnya masuk lebih dalam, mereka melihat semakin banyak mural di dinding merah. Mereka menjadi semakin jelas. Mereka hidup dan hidup. Beberapa di antaranya adalah mural kehidupan manusia, dan beberapa di antaranya adalah mural binatang iblis yang sedang menjinakkan. Dari salah satu mural, muncul seorang pria memegang pedang panjang, berdiri dengan gagah di kehampaan. Kemudian, Sili berganti. Mural-mural tersebut seolah menceritakan kejadian saat itu. Setelah orang itu datang, dia mulai membunuh dan membinasakan. Bangunan-bangunan hancur karena pembomannya, orang-orang mati di bawah pedangnya, dan kemudian mayat-mayat itu berubah menjadi mayat-mayat yang layu satu demi satu. Pedang di tangan pria itu dan mayat-mayat yang dikeringkan tampak sangat familiar bagi kedua wanita itu. Mereka berdua memandang Sifeng. Sifeng juga mengenali pedang itu. Dari bentuk pedang dan mayat yang dikeringkan, Sifeng menebak bahwa pedang itu adalah pedang haus darah yang dimilikinya sekarang. Pria itu seharusnya menjadi anggota Bloodstripe Rache. Aku tidak tahu bahwa ras garis darahmu telah menginvasi dunia ini. Tahukah kamu pria di mural itu? Sifeng meminta api kudus melalui jiwanya. Tidak, tapi karena dia datang dengan pedang suci, identitasnya pasti luar biasa. Dia pastilah pewaris ras garis darah, kata api suci. Kemudian, Sifeng melihat pria yang disembak oleh orang banyak dan berdiri di atas altar muncul dan bertarung dengan pria dari ras garis darah. Karena dia bisa bertarung dengan pewaris ras garis darah, kekuatannya pasti luar biasa. Mungkinkah pria ini menciptakan dunia merah tua ini? Sifeng berpikir. Kemudian, dia melihat mural itu satu per satu. Beberapa mural terakhir merupakan adegan pertarungan mereka berdua. Namun setelah itu, mural tersebut tiba-tiba menghilang. Di tanah, ada kerangka yang sepertinya akan membusuk. Tampaknya pemilik kerangka ini adalah orang yang mengukir mural tersebut. Namun, ketika muralnya baru setengah jadi, dia tiba-tiba meninggal di sini karena alasan yang tidak diketahui. Adapun siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan itu dan apa akhirnya, semuanya berakhir di sini. Dia dibunuh oleh kekuatan ras garis darah, tiba-tiba api suci berkata. Sifeng menganggup dalam diam setelah mendengar kata-kata api suci. Dia adalah api suci dari virus garis darah. Karena dia mengatakan bahwa dia telah dibunuh oleh bloodstripe virus, itu pasti benar. Adapun hasilnya, Sifeng tidak peduli siapa yang hidup atau mati dan siapa yang menang atau kalah. Karena virus garis darah telah datang ke ruang ini dengan pedang suci dan melakukan pertempuran hebat dengan ahli lain di ruang ini, wajar jika pecahan pedang suci tertinggal. Melihat kedua wanita cantik itu masih melihat mural dan berpikir, Sifeng menoleh dan berkata kepada mereka, ayo pergi. Oh, setelah mendengar kata-kata Sifeng, kedua wanita itu kembali sadar. Mereka menganggup dan terus mengikuti Sifeng lebih jauh ke dalam gua. Saat ini, Jasmine kecil berkata kepada Hong Yue di sampingnya, kakak senior, tidak heran dia begitu kuat. Jadi dia mewarisi warisan orang dalam lukisan itu. Iya, Hong Yue hanya menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia masih menatap sosok Sifeng, seolah sedang memikirkan sesuatu. Buk, buk, tiba-tiba, suara detak jantung bergema di dalam gua. Buk, buk, kemudian, dua suara lagi terdengar. Apa itu? Sifeng mengerutkan kening dan melihat ke gua di depannya. Dia tidak tahu berapa lama itu. Sifeng dapat merasakan bahwa suara itu berasal dari bagian terdalam gua. Apa yang ada di dalamnya? Mungkin keberadaan sekuat monster darah yang telah melukainya, atau mungkin bahkan lebih kuat dari monster itu. Sifeng berhenti. Kedua wanita di belakangnya melihat Sifeng telah berhenti dan secara alami juga berhenti. Plop, 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 suara itu terus terdengar. Suara ini, di dalam gua yang sunyi ini, terasa sangat menindas. Nak, ayo pergi dan lihat. Melihat Sifeng telah berhenti, api suci mendesaknya. Sifeng agak ragu saat ini. Haruskah dia terus maju? Kemudian, Sifeng berbalik dan melihat kedua wanita di belakangnya. Dia berkata dengan nada yang tidak menimbulkan penolakan, kalian berdua tetap di sini. Setelah mengatakan itu, Sifeng berbalik dan berjalan ke depan. Saat ini, suara lembut Hong Yue datang dari belakangnya. Tunggu. Mendengar kata-kata Hong Yue, Sifeng berbalik dan mengerutkan kening. Dia bertanya, Hem, apa yang salah? Kamu, kamu hati-hati. Hong Yue berkata dengan lembut. Ya, Sifeng menganggup pada Hong Yue. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke kedalaman gua. Mata Hong Yue menatap tanpa ragu pada sosok hitam di depannya, hingga sosok itu menghilang dari matanya. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita sekali lagi. Segera setelah itu, Little Jasmine mengeluarkan kristal bercahaya dari cincin penyimpanannya untuk menerangi area tersebut. Sifeng mengikuti jalan itu dan berjalan lebih jauh ke dalam gua. Buk, 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 suara detak jantungnya semakin keras dan jelas. Suara ini membuat Sifeng merasa semakin kesal. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba merasakan pedang haus darah di cincin penyimpanannya bergetar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang haus darah muncul di tangan Sifeng. Itu mulai bergetar di tangan Sifeng. Aku bisa merasakan pecahan pedang suci di depan. Pada saat ini, api suci di tubuh Sifeng tiba-tiba berkata, Kamu bajingan? Bukankah sudah terlambat untuk memberikan informasi ini? Sifeng mengutuk dalam hati. Tak perlu dikatakan lagi, Sifeng melihat kelainan pedang haus darah dan menebak bahwa itu adalah keberadaan pecahan itu. Pecahan pedang suci. Hal ini membuat Sifeng semakin bertekad untuk terus maju. Dia dengan tegas masuk semakin dalam ke dalam gua. Menemukan fragmen pedang suci akan membuat pedang haus darah menjadi lebih lengkap. Menurut api suci, hampir mustahil bagi pedang haus darah untuk pulih ke puncaknya hanya dengan melahap darah. Terlebih lagi, darah para ahli bahkan lebih berguna baginya sekarang. Satu-satunya cara sekarang adalah mengumpulkan fragmen pedang suci. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Sifeng akhirnya keluar dari gua dan tiba di alun-alun bawah tanah yang luas. Di alun-alun, Sifeng melihat sekeliling dan melihat deretan patung batu. Setiap patung batu berbentuk manusia, seperti barisan prajurit batu. Mereka tersusun rapi dan berdiri tegak. Ukuran patung batu itu kira-kira sebesar manusia. Buk, 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 suara detak jantung yang membosankan bergema di atas Sifeng. Sifeng mengangkat kepalanya dan melihat patung batu melayang di udara di tengah ola. Di tengah patung itu ada benda kecil berwarna darah. Objek itu adalah fragmen pedang suci yang dicari Sifeng. 233 Yang hitam, yang hitam, yang hitam. Sifeng dapat dengan jelas merasakan bahwa detak jantungnya berasal dari patung batu mengambang di atas alun-alun. Mungkinkah patung batu ini masih hidup? Sifeng bergumam pelan sambil menatap patung batu itu. Menurutku, orang ini pasti kalah dalam pertarungan sengit dengan ahli virus garis darah. Dia hampir mati, jadi dia menyegel auranya dengan teknik rahasia untuk menjaga dirinya tetap hidup, kata api suci. Kata api suci. Kemudian, dia menambahkan, patung-patung batu di bawah ini adalah patung-patung yang benar-benar telah mati. Saya rasa mereka menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk memberi makan orang di atas. Oke, Sifeng mengangguk setelah mendengar kata-kata api suci. Mendengar detak jantung dan pecahan pedang suci di dadanya, Sifeng memiliki gagasan yang sama dengan api suci. Sial, sial. Sifeng menjentikan pedang haus darah dengan jarinya untuk menenangkan hubungan antara pedang haus darah dan pecahan pedang suci. Dia takut hal itu akan mengganggu orang tersebut dan membangunkannya. Orang ini adalah seorang ahli yang bisa melawan virus blood stripe. Jika dia diganggu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Anak muda, lihatlah bagian atas patung batu itu baik-baik, kata api suci lagi kali ini. Mendengar kata-kata api suci, Sifeng mengalihkan pandangannya ke atas patung batu itu. Sifeng tiba-tiba menemukan ada bayangan merah yang mengjulang di sana seperti awan asap merah. Jika dia tidak diingatkan oleh api suci, dia tidak akan menyadari bahwa garis bayangan merah itu seperti baju besi berwarna merah darah. Pertempuran baju besi, Sifeng bergumam. Armor perang yang muncul di kepala orang ini jelas tidak biasa. Lup-dup, lup-dup, pada saat ini, di alun-alun tempat detak jantung bergema, langkah kaki ringan tiba-tiba terdengar. Mendengar langkah kaki tersebut, Sifeng sedikit mengernyit. Tubuhnya perlahan melayang ke atas, dan matanya mengikuti deretan patung batu di alun-alun ke depan. Segera, Sifeng melihat seorang pria muda berusia dua puluhan dengan jubah putih bulan berjalan keluar dari sebuah gua di depannya. Pada saat ini, Sifeng menemukan bahwa di alun-alun ini, ada sebuah gua di keempat arah kecuali dari tempat asalnya. Sepertinya ada lebih dari satu jalan menuju alun-alun ini. Pemuda berbaju putih berjalan keluar gua dan berhenti ketika dia melangkah ke alun-alun. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling alun-alun. Segera, dia melihat Sifeng melayang di udara. Namun, setelah melihat Sifeng, dia masih acuh tak acuh dan tidak peduli. Dia tidak peduli bahwa Sifeng hanyalah seorang pejuang di alam kerajaan bela diri bintang 5. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia mengalihkan pandangannya ke tengah alun-alun dan melihat patung batu melayang di udara. Realem Martial Grandmaster Bintang 4 Sekilas, Sifeng tahu bahwa budidaya bela diri prajurit muda ini bahkan lebih kuat daripada Linghao. Dia berada di alam Grandmaster bela diri bintang 4. Untuk mencapai tingkatan seperti itu di usia yang begitu muda, dia jelas merupakan seorang jenius yang tiada tarannya di kerajaan hamparan surga. Segera, Sifeng merasakan ada juga fluktuasi energi yang datang dari gua di sebelah kiri. Bayangan hitam dengan cepat melewati gua di sebelah kiri dan melesat ke alun-alun. Wajah muda dan acuh tak acuh terungkap. Dia mengenakan pakaian prajurit hitam dan membawa pedang besi hitam di punggungnya. Itu adalah pemuda yang Sifeng temui di kota batu hitam dan hutan merah darah. Dia adalah penerus kaisar pedang Yue Xiao. Melihat orang ini, wajah Sifeng langsung berubah dingin. Pemuda itu juga melayang di udara. Ketika dia melihat Sifeng, dia seperti pemuda berkulit putih. Wajahnya penuh ketidakpedulian. Jelas sekali, dari wajah mereka, terlihat jelas bahwa mereka sama sekali tidak menganggap Sifeng sebagai lawan yang setara. Setelah itu, pemuda berpakaian hitam itu memandang ke arah pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu juga memandangnya. Ekspresinya masih acuh-ta'acuh saat dia berkata, aku akan memberimu tiga napas waktu untuk menghilang dari pandanganku. Jika tidak, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Pemuda berbaju putih berkata dengan acuh-ta'acuh. Suaranya merdu dan jernih, bergema di seluruh alun-alun. Kata-kata ini tidak hanya untuk pemuda dengan pedang di punggungnya, tetapi juga untuk Sifeng. Baginya, tidak membunuh mereka dan memberi mereka waktu tiga napas untuk pergi sudah cukup berbelas kasih. Setelah pemuda berbaju putih selesai berbicara, dia tidak melihat ke arah mereka lagi. Sebaliknya, dia memfokuskan matanya pada patung batu yang melayang di tengah alun-alun lagi. Lalu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Saat ini, dia juga memperhatikan bayangan merah yang mengjulang di atas patung batu. Segera, pemuda berkulit putih tidak peduli apakah waktu tiga napas telah berlalu atau belum. Sosoknya dengan cepat menerobos udara dan melesat ke arah patung batu itu. Pada saat ini, pemuda dengan pedang besi hitam di punggungnya juga bergerak. Dia menembak ke arah yang sama dengan pemuda berkulit putih. Di saat yang sama, dia mencabut pedang besi hitam di punggungnya dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menebaskannya ke arah pemuda berbaju putih. Tiba-tiba, banyak bayangan pedang hitam muncul di udara. Dengan pemuda berkulit putih sebagai pusatnya, bayangan pedang hitam pekat muncul dari segala arah dan menyelimuti dirinya. Sampah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda berbaju putih itu berteriak dengan suara rendah. Tiba-tiba, petir ungu yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Dengan suara berderak, ia menyapu ke segala arah dan langsung menenggelamkan bayangan pedang hitam. Sesaat, bayangan pedang hitam dimusnahkan oleh petir ungu. Segera, petir ungu yang ganas mengalir dan mengembun di atas kepala pemuda berkulit putih itu, mengembun menjadi palu petir ungu raksasa. Ia membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan sepertinya menceritakan kemarahan dewa petir. Palu itu dengan keras menghantam pemuda dengan pedang hitam itu. Si Feng tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena keduanya bertarung sengit. Dengan keributan yang begitu besar, Si Feng tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melonjak, menembak ke arah patung batu yang mengambang di kehampaan. Dia harus mendapatkan fragment pedang suci terlebih dahulu. Kali ini, pecahan pedang suci berbentuk heksagonal, yang dua kali lebih besar dari yang dia dapatkan dari hutan korosif. Si Feng percaya bahwa haus darah tidak akan mengecewakannya ketika dia mendapatkan fragment pedang suci ini. Apa? Pemuda yang bertarung melawan pemuda dengan pedang besi hitam merasakan gerakan Si Feng. Dia segera mengerutkan kening. Orang-orang ini sudah bosan hidup. Apakah mereka semua menutup telinga terhadap kata-katanya? Apakah orang-orang zaman sekarang begitu ingin mati? Pemuda berpakaian putih itu segera membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya. Dia dengan santai melemparkan serangan telapak tangan ke Si Feng. Petir ungu pekat melintas di telapak tangannya. Pilar petir ungu tebal keluar dari telapak tangannya dan menyelimuti Si Feng. 234. Bang! Dengan suara yang tajam, ketika pedang haus darah Si Feng hanya berjarak satu inci dari fragment pedang suci, fragment pedang suci heksagonal secara otomatis menarik dirinya keluar dari jantung patung batu dan bertabrakan dengan pedang haus darah. Segera setelah itu, cahaya merah darah yang menyilaukan bersinar dari pedang haus darah. Pedang haus darah di tangan Si Feng tiba-tiba bergetar dan memancarkan aura yang kuat, seolah-olah seekor binatang buas telah terbangun. Setelah bergabung dengan fragment pedang suci, pedang haus darah langsung ditingkatkan menjadi senjata mendalam tingkat 6. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian hitam yang bertarung sengit di sisi lain berhenti pada saat yang sama dan memusatkan perhatian mereka pada Si Feng dan pedang haus darah di tangan Si Feng. Senjata ajaib, senjata ajaib tingkat 6. Melihat aura yang dipancarkan pedang haus darah di tangan Si Feng, pemuda berpakaian putih itu berseru. Di kekaisaran hamparan surga, senjata mendalam tingkat 5 sangatlah langka, apalagi senjata mendalam tingkat 6. Bagi mereka, senjata mendalam tingkat 6 adalah senjata yang benar-benar ajaib. Dia belum pernah melihat senjata mendalam tingkat 6 sepanjang hidupnya di kekaisaran hamparan surga. Dia adalah ahli realm martial grandmaster bintang 4. Jika dia bisa memiliki senjata mendalam tingkat 6, kekuatannya akan meningkat pesat. Segera, dia menyerah dalam pertarungan dengan pemuda besi hitam dan terbang langsung ke Si Feng dengan ekspresi serakah di wajahnya. Pemuda besi hitam merasakan aura pedang haus darah di tangan Si Feng dan bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Si Feng memegang pedang haus darah, dia adalah seorang pendekar pedang dan tentu saja lebih memperhatikan pedang. Begitu dia tiba di alun-alun bawah tanah, dia menyadari bahwa pedang haus darah di tangan Si Feng adalah senjata mendalam tingkat 5, yang satu tingkat lebih tinggi dari pedang besi hitam tingkat 4 miliknya. Namun, pada saat ini, dia merasa pedang haus darah telah ditingkatkan menjadi senjata mendalam tingkat 6. Senjata mendalam yang ditingkatkan berarti pedang itu bisa tumbuh bersama pemiliknya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pedangnya tiba-tiba ditingkatkan, hati pemuda besi hitam itu sudah terbakar oleh hasrat. Senjata mendalam yang ditingkatkan, dia harus memilikinya. Dia bahkan merasa pedang ini dilahirkan untuknya. Di tangan sampah ini, hanya akan menodai pedang. Dengan bakat dan warisannya, pedang ini harus bersamanya, selangkah demi selangkah, menuju puncak seni bela diri. Segera setelah itu, pemuda dengan pedang besar besi hitam itu melakukan hal yang sama seperti pemuda berjubah putih sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan menembak ke arah Si Feng. Pada saat ini, tubuh Si Feng bangkit dan menyerbu ke arah sosok samar berwarna merah darah di atas. Tepat pada saat ini, kapak petir umu besar yang terbentuk dari petir, membawa kekuatan untuk menebang gunung, tiba-tiba menebas kepala Si Feng, menghalangi jalur kenaikannya. Tepat waktu, Si Feng mencibir. Pada saat ini, dia juga ingin menguji kekuatan pedang haus darah. Bukannya mundur, dia malah maju dan terus bangkit. Teknik pedang sembilan kata, pedang haus darah segera diwarnai putih saat menembus langit. Ledakan, energi yang kuat bertabrakan, dan suara gemuruh bergema di alun-alun. Di bawah pedang Si Feng, kapak guntur umu langsung hancur, berubah menjadi kilat, dan kemudian menghilang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin ketika pemuda berjubah putih melihat bahwa serangan habis-habisan telah dipatahkan, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah ahli alam leluhur bela diri bintang 4, namun serangannya telah dipatahkan oleh sampah alam kaisar bela diri bintang 5. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Kapan kekaisaran Tianwu memiliki monster seperti itu? Itu pasti karena senjata ilahi kelas 6. Pasti, saya harus mendapatkan senjata ilahi kelas 6. Pemuda berpakaian putih menghubungkan semua alasan mengapa Si Feng menghancurkan serangannya dengan pedang haus darah. Hal ini membangkitkan keinginannya untuk mendapatkan pedang haus darah, dan kekuatannya berkumpul kembali. Di sisi lain, ketika Si Feng baru saja menembus kapak petir ungu, bayangan pedang hitam besar menebas ke arahnya. Kekuatan tebasan ini sama sekali tidak kalah dengan kapak petir ungu. Merusak, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan dia tidak takut sama sekali. Dia menusuk bayangan pedang itu lagi. Ledakan, terjadi ledakan lagi. Sama seperti sebelumnya, bayangan pedang besar itu juga dihancurkan oleh pedang haus darah. Sosok Si Feng semakin meningkat. Namun, saat dia dihentikan oleh dua serangan itu, sosok putih telah tiba di atasnya. Dia meraih bayangan berwarna darah dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk membentuk serangan telapak tangan ke Si Feng. Sekali lagi, dia mengeluarkan sinar petir ungu yang menyelimuti Si Feng. Kamu ingin mendapatkan harta karun itu di depan Ben Sao? Keluar, Si Feng mendengus dingin. Pedang haus darahnya bertemu langsung dengan pilar petir ungu. Di bawah pedang haus darah, pilar petir ungu tersebar dalam satu serangan. Pada saat ini, ketika tangan pemuda berpakaian putih hendak meraih bayangan merah darah, bayangan pedang hitam tiba-tiba menebas tangannya, memaksanya untuk segera menarik tangannya. Ah 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 ah. Sampah, bajingan, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Pemuda berjubah putih itu meraung dengan marah. Pada saat ini, bayangan pedang hitam lainnya menebas kepalanya. Di antara kedua tangannya, kapak petir ungu yang terbentuk dari petir ungu dengan cepat mengembun. Dia memegang kapak itu erat-erat dengan kedua tangannya dan menghantamkannya ke arah bayangan pedang hitam yang menebasnya. Ledakan, sekali lagi, suara gemuruh yang keras bergema di alun-alun, bergema untuk waktu yang lama. Mengambil keuntungan dari konfrontasi antara keduanya, Si Feng dengan cepat bergegas ke sisi pemuda berjubah putih itu. Pedang haus darah di tangan kanannya menusuk ke arah dada pemuda berjubah putih itu, sementara tangan kirinya meraih bayangan berwarna merah darah. Pada saat ini, dua orang yang bertarung di sisi lain melihat Si Feng datang dan mengulurkan tangan untuk meraih bayangan berwarna darah, dan mereka berhenti bertarung secara diam-diam. Dua serangan tirani dan kekerasan dilancarkan. Pedang hitam besar menebas tangan kiri Si Feng, dan kapak petir ungu menghalangi pedang Si Feng. Sama seperti pemuda berjubah putih sebelumnya, tangan Si Feng yang terulur tiba-tiba ditarik kembali, dan pedang haus darah yang diwarnai putih bertabrakan dengan kapak guntur ungu dengan suara keras. Ledakan, kedua serangan kekerasan itu bertabrakan dengan ledakan keras. Dalam suara ledakan, energi dahsyat berkobar. Si Feng dan pemuda berpakaian putih sama-sama terpukul mundur oleh kekuatan masing-masing. Saat ini, hanya pemuda berpakaian hitam yang tersisa di alun-alun. Memanfaatkan ini, dia dengan cepat memasukkan tangan kirinya ke dalam bayangan merah darah. Saat dia memasukkan tangan kirinya ke dalam bayangan berwarna merah darah, bayangan samar berwarna merah darah itu tiba-tiba menjadi padat. Tiga pasang mata terfokus pada benda berwarna merah darah yang telah menjadi padat. Seperti dugaan Si Feng, itu adalah baju besi berwarna merah darah. 235. Pecundang, letakkan armornya. Ketika pemuda berjubah putih melihat pemuda berjubah hitam mengambil baju perang, dia buru-buru berteriak keras. Kapak petir ungu segera mengembun di atas kepala pemuda berjubah hitam itu dan menebasnya. Pada saat yang sama, bola petir ungu seukuran kepalan tangan terbang keluar dari kapak petir ungu dan membombardir pemuda di bawah. Hahaha, letakkan. Wajah pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi dengan seringai menghina, seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu. Pedang besar besi hitam di tangannya langsung menusuk ke atas, bertemu dengan kapak besar guntur ungu yang sedang ditebang. Banyak bayangan pedang hitam melintas, dan di bawah banyak bayangan pedang. Boom-boom-boom-boom-boom. Bola petir ungu meledak saat pedang panjang besi hitam bertabrakan dengan kapak petir ungu yang sedang ditebang. Ledakan. Ledakan ini jauh lebih dahsyat dari ledakan bola petir ungu sebelumnya. Itu sangat kejam hingga pedang hitam metal yang memegang rambut hitam panjang milik pemuda itu menari dengan liar. Armor perang berwarna merah darah telah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan di tangan kirinya. Pada saat ini, pedang putih besar Ki menebasnya. Pemuda berjubah hitam buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir, tetapi pada saat ini, Si Feng sudah mendekatinya dan berteriak dengan suara rendah, pedang Jeyu Pantom. Tiga hantu putih muncul di tiga arah berbeda dari pemuda berjubah hitam. Masing-masing hantu mengangkat pedang di tangan mereka dan menebas pemuda itu bersama dengan pedang putih besar di atas. Kamu Jeyu Sampah, beraninya kamu menjadikanku musuh. Aku akan membunuhmu hari itu. Hari ini, kamu harus mati. Pemuda dengan pedang besi hitam itu berteriak keras. Pedang besi hitam di tangannya menari dengan liar. Dengan kekuatan yang kuat, dia memblokir empat pedang yang masuk satu per satu. Kemudian, dia menusukkan pedangnya ke arah pedang kiputih yang jatuh dari langit. Pada saat ini, mulut Si Feng membentuk senyuman dingin. Ketika pemuda berjubah hitam memblokir pedang haus darah, Si Feng dengan sengaja berpura-pura pedangnya terlempar oleh kekuatan besar dan dengan sengaja mengayunkan tangannya ke belakang. Nyatanya, kekuatan di tangannya masih dalam kendalinya. Ketika pedang pemuda berjubah hitam hendak menebas Jeyu, dia menggunakan Yu Ming Wan Suot dan menebas tangan kiri pemuda itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Si Feng dengan jelas melihat baju besi berwarna merah darah disimpan di cincin penyimpanan hitam di jari tengah kiri pemuda itu. Ledakan. Pedang putih besar Ki dihancurkan oleh pedang pemuda berjubah hitam. Namun, ketika pemuda tersebut menyadari ada sesuatu yang tidak beres, cahaya putih menyala dan dia merasakan sakit yang menusup di tangan kirinya. Ah! Pemuda itu tiba-tiba melihat bahwa setelah cahaya putih menyala, pergelangan tangannya terpotong dan seluruh tangan kirinya hilang. Darah merah cerah mengalir keluar dari tangan yang terpotong, tapi semuanya mengalir menuju pedang haus darah. Di tangan kiri Si Feng, ada telapak tangan dengan cincin penyimpanan hitam di atasnya. Ah 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 ah! Sampah dari silsilah sembilan meter. Saya akan membunuh kamu. Ah 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 ah! Aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Dengan tangan kirinya terpotong, wajah pemuda itu berubah bentuk dan ganas. Dia tampak seperti anjing gila. Mengabaikan pemuda berjubah putih, cahaya hitam pemuda berjubah hitam mengembun pada pedang besi hitam di tangannya. Lalu, dia menebas Si Feng. Garis-garis bayangan pedang hitam bergerak secara horizontal dan horizontal, mencekik Si Feng. Pada saat ini, pemuda berjubah putih berhenti menyerang pemuda besi hitam dan memfokuskan semua serangannya pada Si Feng. Garis-garis guntur dan halilintar membombardir Si Feng dengan ganas. Kapak guntur ungu sekali lagi mengembun di atas kepala Si Feng. Si Feng mencibir dan melemparkan tangan kirinya ke dalam cincin penyimpanan. Melihat begitu banyak serangan datang ke arahnya, Si Feng perlahan mundur. Pedang di tangannya mematahkan serangan satu per satu. Garis-garis bayangan pedang putih dan garis-garis pedang putih Ki ada di mana-mana. Setelah pedang haus darah ditingkatkan ke tingkat ke enam, Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa dia dapat menggunakannya dengan lebih lancar dan keterampilan pedang yang dia tunjukkan lebih kuat. Saat ini, pemuda dengan pedang besar telah menerkam seperti anjing gila. Dia mengangkat pedang besi hitamnya tinggi-tinggi di udara dengan satu tangan dan menebas Si Feng sekali lagi. Garis-garis bayangan pedang hitam bersilangan ke segala arah di sekitar Si Feng, semuanya bertujuan untuk mencekiknya sampai mati. Bagaimana orang cacat bisa bertarung dengan Ben Sao? Si Feng mencibir. Kemudian, dia menampilkan jurus kedua ilmu pedang Jeyu, jurus pedang Cao Tik. Garis-garis aura pedang putih muncul di sekitar tubuh Si Feng dan menyambut bayangan pedang hitam yang datang ke arahnya dari segala arah. Seni Pedang Sembilan Ketenangan Gaya Pertama Si Feng sekali lagi menggunakan pedang ganas untuk menikam pemuda dengan pedang besar itu. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan, dan ledakan yang jelas terdengar. Si Feng memblokir pedang besi hitam itu dengan pedangnya. Ah 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 ah. Berengsek. Saya akan membunuh kamu. Saya ingin Anda mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ah. Wajah pemuda besi hitam itu masih tetap ganas seperti sebelumnya. Kata-kata Si Feng tentang menjadi orang cacat telah membuatnya semakin marah. Pedang besar besi hitam di tangannya melambai dengan liar, ingin membunuh Si Feng dengan satu tebasan. Dalam kehampaan, pedang di dan bayangan pedang sudah ada di mana-mana, bersilangan, bertabrakan, kilat beterbangan, kilat menyambar, meledak, bergemuruh, terus bergema, ruang tak henti-hentinya bergetar, ruang ini sudah menjadi sangat kacau di bawah energi kekerasan. Tiga orang yang terlibat dalam pertempuran sengit mungkin tidak menyadarinya. Buk-buk-buk. 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 Detak jantung patung batu yang melayang di udara menjadi semakin cepat, semakin keras, seolah jantungnya hendak melompat keluar dari dadanya. Nak, waktunya mundur. Jika kamu tidak mundur, aku akan mendapat masalah. Pada saat ini, api suci mengingatkan Si Feng ketika dia melihat bahwa dia sedang terlibat dalam pertempuran gila. Tentu saja, api kudus telah memperhatikan pergerakan patung batu itu. Baik dia maupun Si Feng memiliki aura virus garis darah, dan Si Feng memegang pedang darah di tangannya, yang telah membantai semua orang di ruang ini. Jika patung batu itu terbangun, merekalah yang pertama menderita. Mendengar kata-kata Seng Huo, Si Feng tiba-tiba menyadari pergerakan patung batu itu. Namun, pada saat ini, pedang besar hitam dan petir ungu yang ganas menjadi semakin ganas. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Jika dia mencoba melarikan diri, serangan kekerasan pasti akan memanfaatkan momen itu untuk membombardir tubuhnya. Topeng hantu segera muncul di wajah Si Feng. Si Feng berteriak, Jiu Yu, Ilusi, Pedang Bayangan Hantu Jiu Yu. Ilusi dan pedang bayangan hantu Qi yang sebenarnya dilakukan oleh Si Feng pada dua orang pada saat yang bersamaan. Seketika, pemuda besi hitam dan pemuda berjubah putih, yang melancarkan serangan kekerasan, merasakan bahwa ruang di sekitar mereka telah berubah. Angin suram bertiup di sekitar mereka, dan tangisan hantu yang menyedihkan bergema. Hantu putih muncul satu demi satu, memperlihatkan wajah hantu yang paling menyedihkan, yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, serta menggigitnya. Merusak Merusak 236 Dalam kehampaan, pedang ki putih pekat dengan cepat dimusnahkan oleh petir ungu dan banyak bayangan pedang hitam. Namun, Si Feng memanfaatkan waktu singkat ini untuk memasuki gua tempat dia berasal. Dua sosok, satu hitam dan satu putih, buru-buru masuk ke dalam gua. Namun, pada saat ini, kabut korosif berwarna abu-abu bergulung dan bergelombang keluar dari gua. Segera setelah itu, aura pedang api berwarna darah yang sangat besar segera menyapu kabut korosif yang tebal saat ia menyerbu dan menghantam dua orang yang mengejarnya. Pada saat ini, pemuda berjubah putih dan pemuda pedang besar dengan cepat mengumpulkan semua kekuatan mereka dan menyerang ke arah pedang ki. Ledakan, tiga kekuatan dahsyat bertabrakan di pintu masuk gua, mengguncang seluruh dinding gunung berwarna darah hingga tiba-tiba berguncang. Segera, di bawah kendali mereka berdua, energi liar dan kacau dengan cepat menyebar, memperlihatkan gua gunung berwarna darah sekali lagi. Namun, sosok Sifeng tidak lagi berada di gua gunung saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, mereka berdua bergegas masuk ke dalam gua secara diam-diam, satu di depan dan satu lagi di belakang. Pemuda dengan pedang besar terbang di depan, tubuhnya terbang cepat di dalam gua, mengejar Sifeng. Saat ini, dia sudah benar-benar gila. Dia tidak menginginkan apapun selain melahap daging Sifeng dan meminum darah Sifeng hingga kering. Kebenciannya pada Sifeng telah mencapai titik di mana dia tidak akan berhenti sampai Sifeng mati. Bukan hanya baju besinya yang diambil, salah satu tangannya bahkan telah putus. Darah masih terus mengucur dari pergelangan tangan kirinya yang kehilangan, tapi saat ini, dia mengabaikannya sama sekali. Buk, 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 buk. Di alun-alun, detak jantung patung batu yang melayang di udara menjadi semakin cepat, semakin mendesak, dan suaranya juga menjadi semakin nyaring. Pa! Tiba-tiba, suara nyaring terdengar, dan dada patung batu itu tiba-tiba terbelah, dan retakan seperti sarang laba-laba muncul. Bang! Di dalam patung batu itu, terdengar suara benturan, dan hati berwarna merah darah keluar dari celahnya. Kemudian, pecahan patung batu yang melayang di kehampaan sepertinya telah kehilangan kekuatannya. Bang! Ia jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping, hanya menyisakan hati aneh yang bersinar dengan cahaya berdarah. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, ia menari dalam kehampaan, meninggalkan bayangan berdarah di kotak gelap. Segera setelah itu, hati sepertinya merasakan sesuatu. Itu berubah menjadi sinar cahaya merah darah dan dengan cepat melesat menuju sebuah gua. garis panjang cahaya merah darah di kegelapan saat ia dengan cepat memasuki gua. Gua yang dimasukinya adalah gua yang sama dengan yang dimasuki Sifeng dan yang lainnya. Sosok Sifeng terbang dengan cepat di dalam gua. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan kabut korosif yang bergolak. Lebih dari separuh gua telah berubah menjadi lubang beracun yang korosif. Segera, Sifeng melihat dua kakak perempuan senior, Hong Yue dan Little Jasmine, di depannya. Sifeng telah menyuruh mereka menunggunya di sini, dan kedua wanita itu memang telah menunggunya di sini. Sifeng terbang menuju dua wanita cantik berpakaian merah. Sebelum kedua wanita itu sempat bereaksi, tangan kanan Sifeng melingkari pinggang ramping Hong Yue, dan tangan kirinya memeluk Little Jasmine. Dia segera merasakan kulit yang lembut dan lembut, tetapi Sifeng tidak punya waktu untuk menikmatinya. Dia terus terbang keluar gua dengan dua wanita cantik dipelukannya. Ah! Kedua wanita itu tiba-tiba berteriak. Mereka tiba-tiba dipeluk oleh seorang pria yang baru saja mereka temui belum lama ini. Mereka bahkan tidak tahu namanya. Tubuh halus mereka segera berputar dan meronta. Jangan bergerak, Sifeng buru-buru berkata pada kedua wanita itu. Hong Yue dan Little Jasmine segera mendengar keseriusan kata-kata Sifeng dan menatap Sifeng pada saat yang bersamaan. Di bawah cahaya kristal di tangan Little Jasmine, mereka melihat bahwa wajah pemuda yang awalnya acuh tak acuh kini penuh dengan keseriusan. Mereka segera memahami sesuatu dan menjadi tenang, tidak lagi bergerak atau meronta dalam pelukan Sifeng. Di gua yang gelap dan panjang, di bawah kecepatan Sifeng yang cepat, mereka segera melihat cahaya berdarah di depan mereka. Karena ada cahaya berdarah yang bersinar dari luar, itu berarti mereka tidak jauh dari pintu masuk gua. Benar saja, di bawah penerbangan cepat Sifeng, mereka bertiga dengan cepat bergegas keluar gua dan kembali keruntuhan berwarna merah darah. Namun, sosok Sifeng tentu saja tidak berhenti di situ. Dia menyerbu ke dalam kehampaan berwarna merah darah dan terus terbang dengan kecepatan tinggi. Sifeng hanya ingin pergi dari tempat ini secepat mungkin. Siapa yang tahu kalau patung batu itu telah terbangun saat ini? Jika ia terbangun, tubuhnya telah menyerap sum-sum tulang Bloodstripe Rache, dan tubuhnya memiliki aura Bloodstripe Rache. Pada saat itu, bahkan Api Suci telah salah mengira dia sebagai penerus ras garis darah. Belum lagi, ada juga pedang haus darah, yang telah membantai semua makhluk di ruang ini. Semua ini akan membuatnya disalah artikan sebagai ras garis darah. Tidak lama setelah Sifeng bergegas ke dalam kehampaan, sosok putih dan hitam tiba-tiba bergegas keluar gua dan tiba di reruntuhan berdarah. Mereka melihat sekeliling dan melihat langit yang berdarah, tetapi sosok Sifeng sudah lama hilang. Pemuda dengan pedang besar itu masih terlihat garang. Dia dan pemuda berjubah putih saling memandang. Pada saat ini, mereka tidak perlu terus berjuang. Pemuda berjubah hitam segera bergegas ke kehampaan, mencari Sifeng. Pemuda berjubah putih juga melihat kehampaan dengan wajah penuh kengganan. Dia tidak mendapatkan pedang suci, dan perlengkapan perang juga diambil oleh orang itu. Tubuhnya segera bergegas ke dalam kehampaan, namun saat tubuhnya bergerak, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera berbalik. Pada saat ini, cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari gua dan melesat ke arahnya. Apa itu? Pemuda berjubah putih itu berteriak. Tiba-tiba, lautan guntur ungu yang dahsyat melonjak di depannya dan bergegas menuju cahaya berdarah. Tapi kemudian, pemuda berjubah putih itu terkejut melihat lautan guntur ungu yang terkondensasi dengan kekuatannya sendiri tidak bisa menahan cahaya berdarah sama sekali. Cahaya berdarah mengalir ke lautan guntur dan mengalir ke jantungnya dalam sekejap mata. Dengan benturan lembut, benda itu menembus jantungnya dan mengalir ke tubuhnya. Ah, dadanya dibelah, dan lubang berdarah seukuran mangkuk muncul. Pemuda berjubah putih itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya menjadi ganas dan menakutkan. Bagaikan seekor binatang buas yang menjadi gila, dia meraung lagi, pergilah. Keluar dari tubuhku. Ah, ah, keluar, ah. Pemuda berjubah putih menutupi patah hati dengan tangannya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan kilat ungu. Guntur dan kilat ungu di tubuhnya sangat menyilaukan, seolah-olah sedang melawan benda di tubuhnya. Haha, tapi kemudian, pemuda berjubah putih itu perlahan berhenti bergerak. Guntur dan kilat ungu di tubuhnya menghilang, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Dia tampak seperti orang yang berbeda. Daging di dalam hatinya dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, tidak ada bekas luka pun yang tersisa. 237. Si Feng, satu di kiri dan satu lagi di kanan, sedang menggendong dua wanita cantik saat dia terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Kemudian, Si Feng melihat lembah berwarna darah di bawahnya. Seperti meteor, dia turun ke lembah. Bang, karena penurunannya yang cepat, tanah berwarna darah di bawah kakinya bergemuruh, menimbulkan awan debu berwarna darah. Saat ini, di kejauhan lembah, ada tiga prajurit yang bertarung melawan serigala darah. Melihat pergerakan besar di sana, mereka berdua dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Salah satu prajurit berkata, Suara apa tadi? Apakah itu meteor? Kemudian, mereka mendengar prajurit yang sedang fokus melawan serigala darah berteriak, Kalian berdua bajingan, jam berapa sekarang? Cepat tangani binatang iblis ini, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ah, keduanya kembali sadar setelah mendengar teriakan keras itu. Sekali lagi, mereka bekerja sama untuk membunuh serigala darah. Serigala darah peringkat 4, dibawa upaya bersama dari dua prajurit realem Raja Beladiri dan prajurit Jiwa Beladiri bintang 9, akhirnya berhasil dibunuh. Pada saat ini, ketiga prajurit itu melihat ke arah debu berwarna darah di kejauhan, dan segera melihat tiga sosok berjalan keluar dari debu berwarna darah. Pada saat ini, prajurit realem Raja Beladiri yang telah fokus melawan serigala darah berkata kepada dua orang di sampingnya dengan wajah serius, Ambil mayat serigala darah ini dan pergi dari sini secepat mungkin. Ketiga orang ini telah menerobos udara, dan budidaya Beladiri mereka setidaknya berada di alam Raja Beladiri. Kita tidak tahu apakah mereka baik atau buruk, dan siapa yang tahu apakah mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Iya. Dua prajurit lainnya juga menganggup dengan wajah serius. Kemudian, prajurit jiwa Beladiri membawa mayat serigala darah dan segera pergi. Si Feng melihat sekeliling lembah berwarna darah. Di sampingnya, suara Jasmine kecil terdengar, Apakah? Apakah kita aman? Ketika dia mengatakan ini pada Si Feng, penampilan Little Jasmine penuh dengan rasa malu. Lagipula, ini pertama kalinya dalam hidupnya dia dipeluk oleh pria seperti ini. Belum tentu, kata Si Feng. Faktanya, dia sendiri juga ragu. Dia tidak tahu apakah patung batu itu telah terbangun, apakah patung batu itu telah merasakannya pada saat itu, atau tingkat kekuatan apa yang dimiliki patung batu itu setelah kebangkitannya. Dia tidak mengetahui semua ini. Saya akhirnya tahu siapa orang yang dulu tinggal di ruang ini. Api suci tiba-tiba berkata kepada Si Feng saat ini. Oh, bagaimana kamu tahu? Si Feng bertanya. Itu pasti Blood Demon dan keturunannya, kata Api suci. Iblis darah, apa itu tadi? Apa hubungannya dengan virus Bloodstripe? Tanya Si Feng. Karena Blood Devil berasal dari Bloodstripe virus, kata Api suci. Kemudian, dia menambahkan, saya masih ingat saat itu, ada seorang wanita dari ras garis darah yang jatuh cinta pada pria dari ras manusia rendahan Anda. Ketika Api suci menyebutkan ras manusia rendahan, dia langsung merasakan dinginnya mata Si Feng. Kemudian, dia terbatuk dan melanjutkan, wanita dari Bloodstripe virus itu jatuh cinta dengan pria dari rasmu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tentu saja, hal ini tidak diperbolehkan di Bloodstripe virus. Ketika Bloodstripe virus mengetahui atas hal ini, semua orang menjadi marah. Mereka menindas perempuan itu dan menghisap darah laki-laki itu sampai mati. Saat itu, darah laki-laki itu dihisap hingga kering oleh saya. Setelah bertahun-tahun, masalah ini perlahan-lahan dilupakan oleh Bloodstripe virus. Namun, seorang jenius tak tertandingi yang menyebut dirinya Blood Demon muncul di benua Tianheng dan memasuki alam ilahi. Ketika api suci berbicara tentang hal ini, dia tiba-tiba berhenti. Si Feng melihat dia tiba-tiba berhenti berbicara dan bertanya, lalu apa yang terjadi setelah itu? Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sesuatu terjadi pada saya, kata Holy Flame. Setelah mendengar apa yang dikatakan api suci, jika tebakannya benar, dia mungkin ditekan di bawah puncak jiwa es surgawi setelah itu. Namun, dengan informasi yang diberikan oleh api suci dan muralnya, si Feng dapat menebak beberapa hal yang terjadi setelah itu. Blood Demon membuka ruang berwarna merah darah ini dan melahirkan keturunannya. Kemudian, Blood Stripe virus memasuki ruang ini dan menyerangnya. Belakangan, perlombaan di ruang ini meninggalkan reruntuhan berwarna merah darah dan patung batu tak bernyawa di alun-alun bawah tanah. Tampaknya virus Blood Stripe hampir memusnahkan mereka di zaman kuno. Kini, yang dilihat si Feng hanyalah patung batu yang masih memiliki tanda-tanda kehidupan. Namun, bagi si Feng, ini hanyalah sebuah cerita. Hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan tempat yang tenang dan terpencil bersama kedua wanita itu dan menyerap air darah merah untuk memperkuat tubuhnya. Sebelumnya, dia telah terluka parah oleh cahaya darah monster berwarna darah yang tidak diketahui itu. Si Feng telah menerobos dan berdiri lagi. Hanya kekuatan fisiknya saja yang telah meningkat ke puncak roh bela diri bintang 9. Setelah menyerap air darah merah, kekuatan fisiknya pasti akan naik ke ranah Marsial King. Setelah kekuatan fisiknya meningkat, si Feng ingin mempelajari baju besi berwarna merah darah yang dia peroleh di alun-alun bawah tanah. Selama penerbangan, si Feng memeriksa baju besi berwarna merah darah. Namun, ada segel di atasnya dan dia tidak tahu kelas berapa itu. Segelnya tidak rusak, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Ayo pergi, ayo pergi ke sana dan lihat. Si Feng berkata kepada Hong Yue dan Little Jasmine, sambil menunjuk ke puncak gunung berwarna merah darah tidak jauh di depan. Kedua wanita itu sedang berbicara dengan pelan. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Hong Yue menoleh ke arah si Feng dan mengangguk, berkata, Oke. Kemudian, mereka bertiga berjalan menuju puncak gunung berwarna merah darah bersama-sama. Benar, namaku Jasmine Kecil. Ini kakak perempuanku Hong Yue. Siapa namamu? Saat mereka berjalan, Jasmine Kecil tiba-tiba teringat bahwa mereka berdua tidak mengetahui nama orang tersebut meskipun mereka berjalan bersama. Oleh karena itu, dia membuka mulut dan bertanya. Aku dipanggil si Feng, kata si Feng. Oh, si Feng. Jasmine kecil mengangguk, lalu berkata, Kamu sangat kuat. Kamu pasti berasal dari sekte atau keluarga besar, kan? Sekte besar, keluarga besar. Mendengar Little Jasmine memanggilnya dengan dua nama ini, si Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata padanya, Kamu bisa menganggapku berasal dari garis keturunan Jeyu. Apa? Garis keturunan Jeyu? Mendengar kata-kata, garis keturunan Jeyu, tidak hanya Jasmine Kecil, tapi bahkan Hong Yue pun terkejut. Mereka secara alami tahu apa arti kata, garis keturunan Jeyu. Garis keturunan Jeyu adalah penerus Kaisar Jeyu. Di benua surga Wiheng, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui ahli puncak Kaisar Jeyu. Kamu berasal dari garis keturunan Kaisar Jeyu. Jasmine Kecil bertanya lagi dengan kaget. Mendengar kata, Kaisar Jeyu, dari mulutnya, si Feng merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia menganggup dan berkata, itu dia. Dua ratus tiga puluh delapan. Tidak heran, tidak heran kamu begitu kuat di usia yang begitu muda. Setelah Little Jasmine memastikan bahwa si Feng berasal dari garis keturunan Jeyu, dia memikirkan kekuatan si Feng dan berkata dengan sedikit kesadaran. Di benua surga Wiheng, ada banyak tempat suci untuk seni bela diri yang dirindukan oleh para praktisi bela diri. Namun, garis keturunan Jeyu dan warisan Kaisar Jeyu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tempat suci tersebut. Apa yang diturunkan Kaisar Jeyu adalah metode kultivasi yang tiada taraf dan keterampilan bela diri yang tiada taraf. Kakak senior, kenapa aku merasa kamu sedikit tertekan? Jasmine kecil tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan Hong Yue di sampingnya. Dia terlihat sedikit kecewa, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, mendengar kata-kata Little Jasmine, Hong Yue pulih dari pikirannya yang dalam. Dia memandang Little Jasmine dan berkata dengan lembut, benarkah? Hmm, Little Jasmine memandang Hong Yue dengan serius dan berkata, saya rasa saya baru saja melakukannya. Kakak senior, apa yang baru saja Anda pikirkan? Saya pikir Anda pasti mempunyai sesuatu dalam pikiran Anda. Dasar gadis bodoh, jangan bicara omong kosong. Aku tidak melakukannya. Saat Hong Yue berbicara, dia secara tidak sengaja melirik si Feng. Dia segera menyadari sesuatu dan wajahnya memerah. Dia mengalihkan pandangannya ke depan dan mengikuti si Feng, terus berjalan menuju puncak gunung berwarna darah. Si Feng dan dua lainnya tiba di puncak gunung berwarna darah. Puncak gunung itu ditumbuhi pohon darah dan tumbuhan berwarna darah. Si Feng merasakan aura kehidupan di puncak gunung, tapi dia tidak merasakan aura yang kuat atau berbahaya. Baginya saat ini, beberapa binatang iblis hanyalah binatang iblis tingkat rendah yang bisa dia bunuh dengan santai. Karena tidak ada bahaya, si Feng terus berjalan lebih jauh ke dalam gunung. Dia menemukan tembok gunung, mengeluarkan pedang haus darahnya, dan mulai menggali. Si Feng bersiap untuk menggali gua dan menyaring air darah merah di dalamnya. Si Feng sudah merasakan lingkungan sekitar dan tidak merasakan keberadaan yang kuat. Gua tersebut bisa digunakan sebagai tempat berlindung bagi kedua gadis tersebut sambil terus menjelajahi ruang berwarna darah ini. Di hutan berwarna darah, si Feng menemukan beberapa buah darah dengan energi darah. Ia percaya bahwa di ruang berwarna darah ini, masih banyak buah energi darah. Apalagi ruang ini penuh dengan bahaya dan bahaya. Dia baru saja membuat dua musuh baru, jadi tidak nyaman untuk membawa serta kedua gadis itu. Mereka juga tidak punya niat untuk menjelajahi ruang ini. Mereka hanya ingin mencari jalan keluar dan kembali ke dunia asalnya. Nak, beraninya kamu menggunakan pedang suci klanku sebagai alat besi untuk menggali gua. Kamu telah menodai pedang suci klanku. Api kudus menghela nafas dari tubuh si Feng. Dan di bawah pedang suci yang tajam, si Feng menggali gua, menggali tanah, dan menghancurkan bebatuan. Rasanya seperti memotong tahu. Bayangan pedang putih melintas berulang kali saat pedang ki bersilangan. Batuan beterbangan kemana-mana, tetapi batu yang beterbangan dengan cepat dimusnahkan oleh pedang ki. Segera, dibawa keterampilan pedang si Feng dan kendali halus si Feng, sebuah ruang kecil digali. Pintu masuknya tidak besar, tapi ruangan di dalamnya hampir seukuran ruangan kecil. Ayo masuk. Setelah gua terbentuk, si Feng berbalik dan berkata kepada dua gadis di belakangnya. Oke, Hong Yue menganggup dan memimpin untuk memasuki gua. Jasmine kecil mengikuti dari belakang. Si Feng adalah orang terakhir yang memasuki gua. Setelah memasuki gua, si Feng membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel tangannya terbang, dengan cepat meletakkan susunan ilusi di pintu masuk gua. Di bawah susunan ilusi, jika seorang seniman bela diri normal melihat pintu masuk gua, mereka akan melihat hal yang sama seperti sebelumnya. Hanya ada dinding batu berwarna darah yang menghalangi pintu masuk. Setelah menyiapkan formasi ilusi, si Feng masuk ke dalam gua dan berkata kepada kedua gadis itu, kalian berdua istirahat dulu di sini. Ada yang harus kulakukan. Oh, oke. Setelah mendengar kata-kata si Feng, kedua gadis itu menganggup pada saat bersamaan. Kemudian, si Feng mengeluarkan baskom batu giok besar yang digunakan untuk mandi dan meletakkannya di tanah. Selama periode waktu ini, si Feng telah membunuh banyak orang dan memperoleh banyak cincin penyimpanan. Adapun baskom batu giok ini, si Feng lupa siapa yang dia bunuh dan cincin penyimpanan siapa yang ada di dalamnya pada saat itu. Namun, tidak ada artinya baginya untuk mengetahui siapa pemilik cekungan batu giok ini. Namun, wajah kedua gadis yang duduk tidak jauh dari situ dipenuhi keheranan dan kebingungan ketika mereka melihat si Feng tiba-tiba mengeluarkan baskom batu giok yang digunakan untuk mandi. Little Jasmine berbisik kepada Hong Yue, kakak senior, dia tidak mungkin berpikir untuk mandi di sini, kan? Ini, ini, wajah Hong Yue memerah. Kemudian, dia mengungkapkan sikap seorang kakak perempuan dan berkata kepada Jasmine kecil, kamu tidak boleh melihat. Berbaliklah dan fokuslah pada kultivasi. Bagaimana denganmu, kakak senior? Jasmine kecil bertanya sambil bercanda. Tentu saja aku akan berbalik juga, kata Hong Yue dan berbalik dulu. Aduh, Jasmine kecil tiba-tiba menangis kesakitan. Melihat dia masih belum berbalik, Hong Yue mengulurkan tangannya dan mengetuk kepalanya. Saat itulah gadis kecil itu cemberut karena ketidakpuasan dan berbalik. Di sisi lain, Sifeng mengeluarkan labu giok yang berisi air darah merah. Kemudian, mulut labu itu diputar dan menuangkan air darah merah ke dalam baskom batu giok. Hanya ketika air darah merah perlahan memenuhi baskom, Sifeng berhenti menuangkannya. Kemudian, tubuhnya melayang dan seluruh tubuhnya memasuki baskom batu giok. Saat dia memasuki air darah merah, dia langsung merasakan panas yang menyengat. Jeyu, penyempurnaan tubuh. Sifeng berteriak dengan suara rendah. Tangannya membentuk segel dan dia mengedarkan teknik pemurnian tubuh dari seni dunia bawah Jeyu. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka lebar dan menyerap esensi air darah merah ke dalam tubuhnya. Dia mulai memperbaiki tubuhnya. Setelah menyerap air darah merah ke dalam tubuhnya, Sifeng bisa merasakan perubahan pada meridian, darah, daging, dan organnya. Dalam waktu singkat, Sifeng bisa merasakan kekuatan tubuhnya. Dia sekarang memiliki kekuatan seorang raja bela diri. Air darah merah ini sungguh luar biasa. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Sifeng berkata dengan gembira. Kemudian, dia tenggelam ke dalam baskom dan mulai memurnikan tubuhnya dengan air darah merah. Menilai dari perubahan pada tubuhnya, Sifeng percaya bahwa selama tubuhnya selesai menyerap air darah merah, kekuatan tubuhnya pasti akan meningkat dalam jumlah besar. Hanya kekuatan tubuhnya saja mungkin akan mencapai kekuatan seorang Marsial King pemula. Waktu berlalu tanpa disadari saat dia terus menyempurnakan tubuhnya. Ketika suhu air darah merah di cekungan batu giok berangsur-angsur turun, Sifeng tahu bahwa esensi air darah merah di cekungan batu giok telah sepenuhnya diserap oleh tubuhnya. Sambil berpikir, nyala api berwarna merah darah tiba-tiba meletus dari tubuh Sifeng. Air darah merah di cekungan batu giok langsung terbakar habis oleh api berwarna merah darah. Kemudian, Sifeng menuangkan air darah merah dari labu giok lagi. Segera, air darah merah yang telah terbakar habis oleh api merah darah memenuhi labu giok itu lagi. Tidak ada setetespun air darah merah yang tersisa di labu giok. 239. Kekaisaran Yunlai, Pegunungan Binatang Iblis Di dalam hutan, binatang iblis terbang sedang mengaum. Ada yang mengaum, ada pula yang meratap. Api menyembur, angin kencang bersiul, kilat ungu bergemuruh, hujan es meledak, dan gelombang cahaya memancar kemana-mana. Energi kekerasan mendatangkan malapetaka di hutan. Serigala iblis bersayap hitam yang bermutasi sedang mengamuk di antara kelompok binatang iblis. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam saat ia menggigit binatang iblis lainnya. Ia memuntahkan api iblis hitam pekat, membakar beberapa binatang iblis dalam sekejap mata. Saat ia meraung, ruangan itu tampak bergetar hebat. Satu demi satu, binatang iblis tingkat rendah dihempaskan ke tanah oleh auman serigala iblis. Sosok putih berdiri di belakang serigala iblis. Dia tampan dan bahkan jahat. Di keningnya, ada kata putih aneh yang terlihat seperti kata, kamu. Dia memegang tombak tulang di tangannya dan menyapu kelompok binatang iblis seperti tombak panjang. Setiap kali dia mengayunkan tombaknya, darah akan berceceran di mana-mana. Yulang, ketika guru pergi, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Dengan kekuatan kita saat ini, mengikutinya hanya akan menyeretnya ke bawah. Menjadi lebih kuat, kita hanya bisa menjadi lebih kuat. Melawan, membunuh, membaptis dengan darah, dan menumpuk dengan mayat. Hanya dengan cara itulah kita dapat mengikuti guru. Membunuh, iblis suram mengeluarkan geraman pelan. Bonspur menusuk dengan keras, menusuk ke dada binatang iblis, dan kemudian keluar dari punggungnya. Mengaum, mendengar perkataan Yinsa, Yulang pun meraung ke arah langit. Ruang di sekitarnya bergetar hebat lagi. Boom, boom, ledakan. Tanah di bawah sepertinya mengerang. Paku-paku yang tajam dan ganas muncul dari tanah dan dengan cepat naik ke langit. Di ruang berwarna merah darah, di dalam gua. Sifeng berada di dalam tong batu giyok besar. Suhu air darah merah telah turun. Energi air darah merah sekali lagi diserap oleh Sifeng. Pada saat ini, kekuatan fisik Sifeng telah mencapai tingkat kaisar bela diri tingkat rendah. Tanpa menggunakan energi dalam dantiannya atau api suci, kekuatan tinju Sifeng setara dengan serangan kaisar bela diri bintang satu. Tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Tidak hanya menjadi lebih kuat dalam hal serangan, tetapi juga menjadi semakin kuat dalam hal pertahanan. Ledakan, tubuh Sifeng terbakar dengan api berwarna merah darah sekali lagi. Di bawah nyala api berwarna merah darah, air darah merah di dalam ember batu giyok besar sekali lagi terbakar menjadi ketiadaan. Mengambang di udara, Sifeng melayang keluar dari tong batu giyok dan mendarat di tanah di luar. Dia kemudian mengembalikan tong batu giyok itu ke dalam cincin interspatialnya. Kemudian, Sifeng membalik pergelangan tangannya dan sebuah tangan yang terputus muncul di tangannya. Tidak ada yang istimewa dari tangan yang terputus itu kecuali cincin penyimpanan hitam di jari tengah. Itu adalah tangan kiri pemuda yang telah memotong pedang besi hitam itu. Ledakan, nyala api berwarna merah darah menyala di telapak tangan Sifeng. Dalam sekejap, tangan kirinya terbakar habis oleh api berwarna merah darah. Cincin penyimpanan hitam jatuh ke tangan Sifeng. Sifeng mengeluarkan baju besi berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya. Sifeng menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Oliver dan bertanya, apakah kamu tahu dari mana baju besi berwarna merah darah ini berasal? Ada batasan kuno dan misterius pada perlengkapan perang. Sifeng tidak bisa mengetahui tingkatan armor pertempuran meskipun dia memegangnya di tangannya. Aku tidak tahu, jawab Oliver. Bisakah kamu mematahkan formasi penghambatan? Sifeng bertanya lagi. Coba kulihat, kata Oliver. Tiba-tiba, api berwarna merah darah keluar dari dada Sifeng dan meluncur menuju armor pertempuran berwarna merah darah. Armor pertempuran berwarna merah darah segera dibakar oleh api berwarna merah darah. Segera setelah itu, Sifeng dengan gembira merasakan bahwa di bawah pembakaran api suci, batasan pada baju besi berwarna merah darah dilanggar satu demi satu. Namun, tidak butuh waktu lama bagi api suci untuk kembali ke tubuh Sifeng. Kemudian, Sifeng mengerutkan kening dan bertanya pada Oliver, mengapa masih ada setengah dari formasi penghambatan yang tersisa. Bersikaplah puas, nak, Blood Demons menyiapkan setengah dari formasi penghambatan ras garis darah pada armor berwarna merah darah ini. Separuh formasi penghambatan lainnya mungkin unik untuk klan setan darah. Jika batasan klan iblis darah diterapkan pada armor tersebut, armor yang kamu peroleh tidak lebih dari sekedar sampah. Sekarang saya telah membantu Anda menghilangkan setengah dari batasan, armor tersebut setidaknya akan mampu menampilkan kekuatan tingkat ke-6. Setelah mendengar kata-kata Oliver, Sifeng merasakan armor itu. Memang benar, tingkatan armor ini saat ini adalah tingkat ke-6. Jika formasi penghambatan dari armor ini semuanya rusak, akan seperti apa tingkatannya. Tapi kemudian, Sifeng menggelengkan kepalanya dan mengabaikan pemikiran ini. Dia belum pernah melihat formasi penghambatan klan setan darah sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana cara menghancurkannya. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Mengesampingkan pemikiran ini, Sifeng memasukkan baju besi berwarna merah darah ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia berkata kepada dua wanita yang sedang duduk bersila dan berkultivasi dengan membelakangi dia, kalian berdua tetap di sini dan berkultivasi. Jangan keluar, saya akan menyiapkan formasi di pintu masuk gua untuk menjaga Anda tetap aman. Tetapi jika Anda mendekati pintu masuk, formasi akan terpicu. Jadi, jangan berkeliaran. Jika kamu butuh sesuatu, hancurkan Jade Slip ini. Aku akan bisa merasakannya. Saat Sifeng berbicara, dia melemparkan Jade Slip Chian. Itu membentuk parabola di udara dan jatuh ke arah kedua wanita itu. Ketika Jade Slip hendak jatuh ke Hong Yue, dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Kemudian, Hong Yue berbalik dan menatap Sifeng. Dia berkata dengan lembut, silakan, aku akan menunggumu. Dia selembut seorang istri yang berbicara dengan suaminya. Oke, Sifeng menganggup pada Hong Yue. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, dia melesat ke arah pintu masuk gua. Saat melewati pintu masuk gua, dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Dia melemparkan 18 pedang ke tanah di pintu masuk gua, membentuk formasi 18 pedang untuk melindungi kedua wanita itu. Dengan formasi 18 pedang, siapapun yang berada di bawah alam kaisar bela diri dapat dengan mudah dibunuh. Jika seseorang memicu formasi 18 pedang, dia akan dapat merasakannya dengan segera. Setelah itu, sosok Sifeng melonjak ke dalam kehampaan berwarna darah dan terus menjelajahi ruang ini. Dia datang ke sini untuk tumbuh lebih kuat. Tentu saja, dia tidak akan seperti dua wanita yang tinggal di gua untuk bercocok tanam. Sifeng secara alami mencari jalan keluar untuk kedua wanita itu. Meski ruang ini berbahaya, ada peluang di mana-mana. Sifeng tentu saja tidak mau menyerah pada tempat ini. Siluet Sifeng melayang di udara dengan kecepatan tinggi. Di bawahnya ada gurun berwarna darah. Tanpa sadar, Sifeng telah tiba di udara di atas gurun berwarna darah. Ada siluet orang yang berjalan dalam kelompok berdua atau bertiga, atau bertarung dengan binatang iblis di gurun. Sifeng bisa melihatnya. 240. Sosok mungil yang dilihat Sifeng secara alami adalah Long Meng. Gadis kecil ini juga memasuki ruang berwarna merah darah ini. Setelah melihatnya, Sifeng buru-buru turun. Kalajengking pasir merah tingkat raja tingkat 4 yang telah bertarung melawan Long Meng. Kepalanya dihancurkan secara brutal oleh kaki Sifeng. Ah! Melihat seseorang tiba-tiba turun dan menghancurkan kalajengking yang dialawan, Long Meng langsung terkejut dan waspada. Namun, setelah melihat wajah muda yang familiar, wajah bermartabat Long Meng tiba-tiba mekar seperti bunga. Dia dengan manis berseru, Saudara Sifeng. Sifeng juga tersenyum pada gadis kecil itu dan berkata, Mengapa kamu ada di sini? Saat Sifeng berbicara, darah merah menyembur keluar dari tubuh kalajengking pasir merah tanpa kepala dan berkumpul di sekitar tubuh Sifeng. Tubuh Scarlet Sand Scorpion dengan cepat mengerut. Ah! Tunggu! Melihat ini, Long Meng buru-buru memanggil dan pergi ke tubuh kalajengking pasir merah yang layu. Dia mengeluarkan belati dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati membelah tubuh kalajengking pasir merah yang layu. Kemudian, Sifeng berbalik dan melihat Long Meng mengeluarkan manik darah seukuran jari dari tubuh Scarlet Sand Scorpion. Sifeng bisa merasakan manik darah ini mengandung energi panas. Namun, energi panas ini cocok untuk dikembangkan oleh Long Meng, yang memiliki konstitusi yang murni. Sifeng juga menemukan bahwa budidaya bela diri Long Meng kini telah memasuki alam Raja Bela Diri Bintang 6 dari alam Raja Bela Diri Bintang 5. Sepertinya dia telah menyerap energi panas dari butiran darah setelah membunuh binatang iblis di gurun ini. Tampaknya bukan hanya Sifeng, tetapi gadis kecil itu juga mendapatkan sesuatu di ruang ini. Untungnya tidak rusak, Long Meng memperhatikan dengan hati-hati butiran darah di tangannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Sifeng lagi. Pada saat ini, dia melihat Sifeng juga sedang menatapnya. Dia tersenyum pada Sifeng lagi dan berkata, manik kecil ini kebetulan membantu kultivasi saya. Lalu, Sifeng melihat wajah Long Meng tiba-tiba menjadi dingin. Ketika dia melihat Sifeng, wajahnya penuh dengan keluhan, seperti gadis kecil yang diintimidasi. Melihat perubahan di wajah Long Meng, Sifeng segera berbalik dan melihat sekelompok prajurit muda tidak jauh dari gurun merah. Ada dua perempuan dan lima laki-laki, totalnya tujuh orang. Yang lebih tua berusia 25 atau 26 tahun, sedangkan yang lebih muda berusia 17 atau 18 tahun. Mereka menindasmu. Sifeng berkata sambil melihat ke arah sekelompok orang dan mengingat ekspresi sedih di wajah Long Meng ketika dia melihat mereka tadi. Iya, Long Meng berjalan ke sisi Sifeng, mengangguk, dan berkata kepada Sifeng, mereka bilang mereka berasal dari sekte awan api. Aku pernah membunuh binatang iblis sebelumnya. Mereka tidak hanya merampok manik darah binatang iblis, tapi juga memintaku untuk mengambilnya tersesat. Terlebih lagi, ada seorang pria yang mengancamku, mengatakan bahwa jika aku tidak tersesat, dia akan membuatku menyesal dilahirkan di dunia ini. Long Meng berkata dengan ekspresi yang lebih sedih di wajahnya. Beraninya mereka mengganggumu, aku akan membalaskan dendamu. Sifeng berkata sambil bergegas menuju sekelompok orang. Long Meng mengikutinya ke tempat ini. Dia tidak bisa mengabaikan keluhan gadis kecil itu begitu saja. Bang, sosok Sifeng dengan cepat tiba di depan sekelompok orang di padang pasir, menimbulkan awan debu berdarah. Debu dengan cepat menyebar, memperlihatkan sosok Sifeng dan wajah muda Sifeng yang acuh tak acuh. Yo, kamulah penolong yang ditemukan perempuan jalan kecil itu. Seorang wanita dengan wajah arogan berkata dengan sinis dan menghina sambil menunjuk ke arah Long Meng di kejauhan ketika dia melihat Sifeng datang. Dia secara alami melihat bahwa budidaya bela diri Sifeng hanya di alam kerajaan bela diri bintang 5, sementara dia berada di alam kerajaan bela diri bintang 7. Satu bintang seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dengan perbedaan dua bintang, dia adalah sampah yang bisa dengan mudah dia hancurkan. Beraninya orang seperti itu datang ke hadapan mereka untuk membalaskan dendam orang lain. Dia hanya meminta penghinaan. Mungkinkah si idiot ini begitu terpesona oleh kecantikan perempuan jalan itu sehingga dia tidak bisa membedakan antara utara dan selatan. Ukul mulut busukmu. Sifeng berkata dengan dingin kepada wanita itu sambil mengangkat tangan kanannya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menamparkan mulut saya. Setelah mendengar perkataan Sifeng, wanita itu sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Seorang prajurit realem Marsial Royal Bintang 5 berani mengatakan bahwa dia akan menamparkan mulutnya. Terlebih lagi, dia mengangkat tangannya ke arahnya. Namun, saat ini, wanita tersebut juga menunjukkan niat membunuhnya. Sepotong sampah berani meremehkan dan bersikap kasar padanya. Dia harus membiarkan dia merasakan apa artinya mengabaikan luasnya langit dan bumi. Ledakan. Telapak tangan kanan wanita sombong itu terbakar dengan kobaran api. Dia melemparkan serangan telapak tangan ke tangan Sifeng. Itu adalah serangan habis-habisan dari Kaisar Beladiri Bintang 7. Itu adalah Fire Cloud Palem, salah satu keterampilan Absolut Fire Cloud. Serangan telapak tangan ini cukup untuk membakar tangan Kaisar Beladiri Bintang 5 hingga menjadi kehampaan. Enam murid lainnya dari Sekte Awan Api tampak acuh tak acuh. Mereka merasa itu membosankan. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum. Beberapa dari mereka bahkan berpikir tentang cara menyiksa prajurit muda yang berani menyinggung perasaan mereka di Gurun Merah yang membosankan ini. Bagaimana cara menyiksanya sampai dia berada di antara hidup dan mati? Mereka mulai memikirkan hukuman yang kejam demi hukuman yang lain. Namun, segera setelah itu, semua orang mendengar suara, Pak, yang jelas bergema antara langit dan bumi. Mendengar suara ini, semua orang merasa seolah-olah mereka salah dengar saat ini. Beberapa orang memasang ekspresi heran di wajah mereka. Lin Yue, seorang pejuang wanita dari alam kerajaan Beladiri Bintang 7, sebenarnya telah ditampar wajahnya oleh seorang pejuang alam kerajaan Beladiri Bintang 5. Terlebih lagi, wajahnya telah ditampar dengan keras. Telapak awan api milik Lin Yue jelas-jelas ditujukan ke telapak tangan orang itu, namun ia melewati tangan orang itu. Kemudian, tangan orang itu menamparkan wajah Lin Yue dengan keras. Dalam waktu singkat, pemandangan luar biasa telah terjadi. Ah! Lin Yue merasa seperti sedang bermimpi. Suara garing, rasa sakit, dan rasa malu karena ditampar mukanya di depan orang lain telah menyadarkannya. Wajah cantiknya langsung berubah. Dia menatap tajam ke arah Si Feng, yang memiliki wajah acuh-ta'acuh, dan meraung dengan marah. Beraninya kamu memukulku. Hari ini, kamu pasti akan mati. Saat Lin Yue berbicara, telapak tangannya terbakar dengan kobaran api. Dia tiba-tiba menyerang Si Feng. Api yang mengamuk menyapu Si Feng seperti binatang buas yang keluar dari kandangnya. Dalam sekejap mata, Si Feng tenggelam dalam lautan api. Apakah dia akan mati seperti ini? Seorang prajurit Samsung Martial King Realm memandangi lautan api yang melanda Si Feng dan bertanya. Huh, dia hanya seorang pejuang tingkat kerajaan bela diri bintang 5. Api amukan awan api milik kakak senior Lin Yue pasti akan membunuhnya. Prajurit Realem kerajaan bela diri bintang 6 lainnya berkata dengan nada menghina. Kemudian, dia berbisik kepada orang di sebelahnya, terlalu mudah baginya untuk mati seperti ini.